Halo sahabat pedagatolik, kita jumpa kembali dalam video yang berjudul Ignatius Jonan Dianugerahi Bintang Jasa Gregorius Agung dari Paus Franciscus Ignatius Jonan mendapatkan penghargaan bintang Ordo Gregorius Agung dari Paus Franciscus Bintang ini diserahkan oleh Nuncius Apostolik Vatikan untuk Indonesia, Monsignor Piero Piopo di Kedutaan Besar Vatikan, Jakarta Pusat, 15 November 2023 Pada kesempatan yang sama, Monsignor Piopo juga menyerahkan penghargaan kepausan untuk Rusia Maria Liando dan Rudy Lawantara Saya dianugerahi Bintang Ordo Gregorius Agung dan diantat menjadi Komandan Kesatria Santo Gregorius Agung Pujar Jonan dalam akun Instagram pribadinya, Ed Ignatius Jonan Penghargaan ini diberikan pada peringatan 10 tahun kepausan Franciscus Paus Franciscus terpilih menjadi paus pada tahun 2013 Yang menggantikan paus Benedictus ke-16 yang mengundurkan diri Pada peringatan 10 tahun kepausan Franciscus ini Hadir juga Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi Kardinal Ignatius Suhario Uskup Agung Jakarta Ketua KWI Monsignor Antonio Subianto Bunjame OSC Para Duta Besar Negara-Negara Sahabat Para Uskup yang baru saja mengikuti sidang tahunan KWI Para Tokoh Awam, Para Imam dan Biarawan Biarawati Ordo Berkuda Kepausan Santo Gregorius Agung Didirikan pada tanggal 1 September 1831 Oleh Paus Gregorius ke-16 7 bulan setelah terpilih sebagai paus Ordo Santo Gregorius Agung Merupakan bentuk penghormatan kepausan Yang diberikan kepada pria dan wanita katolik Dan tokoh non-katolik tertentu Sebagai pengakuan atas pengaptian pribadi mereka Kepada tahta suci dan gereja katolik Seseorang yang mendapat anugerah bintang penghargaan ini Telah menunjukkan jasa mereka untuk gereja Dan negara di mana mereka berasa Pemberian Ordo Santo Gregorius Agung Tidak memberikan kewajiban khusus Bagi penerimanya terhadap gereja katolik Sahabat kena katolik Demikian informasi yang ingin sampaikan Semoga menjadi berkat bagi kita semua Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya Selamat menikmati